Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke setelah saya lama tidak upload video karena berbagai kesibukan sekarang saya upload video lagi dan ini saya ada servizen tv samsung 32 inci kita coba kerusakannya lampu indikator sama sekali tidak menyala kerusakannya berarti mati total untuk samsung jenis ini indikatornya di sebelah sini langsung kita bongkar saja kita lihat untuk serinya UA32FH4003R oke tv sudah kita buka ini bagian PSU nya atau power supply unit dan ini mainboard nya dan ini tikon nya oke langsung saja untuk kerusakan mati total pertama kita akan mengecek PSU nya ya ini disini terutama ini di dioda ini ini adalah output tegangan sekunder 12V nya dan di tv samsung ini tertulisnya 13V kalau di tv tv lain biasanya 12V untuk tegangan standar nya oke langsung saja kita cek seperti biasa untuk pengecekan tegangan dan prop hitam kita capitkan di ground ini ground nya bisa kita ambil di mana saja yang penting ground ya ini disini juga ground kita pakai skala tegangan DCV untuk prop merah di cathode dioda ini ini diodanya sama ya terpasang paralel kita colokin stacker nya dan kita lihat tidak ada tegangan atau 0V langsung kita cabut ini harusnya ada tegangan 12V sampai 13V di tv samsung dan untuk kerusakan mati total dari berbagai pengalaman servis tv samsung led ya ini kebanyakan yang jebol dioda ini ini 2 atau salah satunya kita akan coba test ya disini tertulis tegangan 13V kalau standar umumnya ya kita sebut saja tegangan 12V namun di samsung ini tertulis 13V ini adalah dioda utamanya dioda sekunder 13V saya akan langsung mengeceknya menggunakan buzzer buzzer kalau bunyi kita bolak balik bunyi berarti ya sudah ini jebol kita cek dulu buzzer nya oke bunyi dan kita balik ini tetap bunyi ini tetap bunyi yang satu pun tentu saja berbunyi ya karena terparalel oke sudah kita lepas untuk blok PSU nya langsung saja kita lepas 2 buah dioda ini supaya lebih meyakinkan nanti kita tes lagi menggunakan buzzer dari multitester tidak terima kasih dan ini diodanya, kita tes lagi ini satu persatu ya, supaya tahu rusak satu atau dua ini jebol oke ini jebol, kita bolak-balik bunyi semua dan dilanjutkan yang satu ini tidak ya, ini diodanya normal kalau kita cek menggunakan buzzer, sama sekali tidak berbunyi cuman kalau masih berada di PCB, kadang ada bunyi sedikit karena terkonek ke elko dan lain-lain dioda ini adalah dioda 3 ampere nanti saya akan menggantinya dengan dioda yang lebih besar ampernya yaitu dioda 6 ampere ini ini dua kali lipat, tidak masalah ya tidak berbahaya sedangkan untuk output tegangan, nanti tetap saja 12V sampai 13V ini hanya untuk memperkuat saja tujuannya ya karena dari pengalaman saya, pernah mengganti dengan 3 ampere dan jebol lagi setelah kita besarkan ampernya tidak jebol lagi dan itu aman jangan khawatir tidak aman ya asal PSU nya normal, tentu saja penggantian dioda ini aman meskipun kita besarkan ampernya akan lebih kuat oke sudah selesai kita pasang diodanya sekarang langsung saja kita coba untuk tegangannya kita tes untuk baut kita pasang satu supaya agro nya lebih terhubung nanti kalau sudah pasti jadi baru kita pasang semua oke langsung kita cek di dioda ini perhatikan multitester nya ya kita colokin stekernya oke sudah keluar tegangan 12,79V dan TV sepertinya langsung menyala ini sudah normal oke kita lihat sudah menyala TV nya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh